Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Suqintil Oke, kembali lagi dengan konten Honkai Impact 3 Dan selamat menunggu maintenance ya Jadi video ini saya buat untuk selingan teman-teman menunggu maintenance Nah, maintenance-nya jam berapa sampai jam berapa bang? Buat para nyubi yang belum tahu Kalau Honkai itu adatnya atau ritualnya itu dari jam 9 pagi WIB Sampai jam 15.00 WIB Itu kondisi normal Bila tidak ada masalah dalam maintenance-nya Nah, pada video ini saya akan memberikan rekomendasi gacay Untuk versi 6.6 besok Karena banyak hal yang menggoda Langsung saja kita mulai Oke, versi besok ini 6.6 akan rilis 2 Valkyrie ya Hari, Reng S, sama Prometheus Valkyrie SP Namun, selain 2 Valkyrie itu Ada juga rerun yang cukup menggoda Yaitu Trio Herser Yang akan rerun juga di Expa Select Jadi nanti ada Expa Select Yang isinya itu adalah 2 fase yaitu HOFI sama HOO Kemudian HOTR tersendiri Dan juga di next versi itu ada mini spending event Jadi otomatis karena ini adalah mini spending Teman-teman lebih bijaknya adalah menggunakan kristal di versi ini Nah, berikut ini adalah tabel prioritas yang saya sarankan ya Tentu jelas ya Paling atas adalah Prometheus Prasaratnya teman-teman punya HOS Karena physical memang masih belum bisa lepas pada HOS Tapi, kalau pun tidak punya HOS Teman-teman masih direkomendasikan gaca untuk future proof ya Atau kepercayaan masa depan Karena HOS sendiri ini Valkyrie yang sudah tua ya Sudah 2 tahun Maka, seharusnya dalam waktu dekat Si HOS ini ada penggantinya Namun memang hingga versi 6.7 di Cina Di server Cina itu masih belum kelihatan pengganti dari HOS Tapi, harusnya sudah saatnya untuk diganti Nah, target gaca minimalnya adalah teman-teman sampai full set ya Gaca equipmentnya Prometheus Ini equipment saja ya Karena Prometheus itu Valkyrie SP Bisa teman-teman bulung dari toko Asterite Sama Adventure Quest ya Jadi, event-event juga nanti akan rilis Fragmen-fragmen dari Prometheus selama satu versi Itu pasti ada Fragmen-fragmen di hadiah event Nah, targetnya adalah equipmentnya sampai full set Alasan gacanya Karena dia Valkyrie SP Support Jadi, bukan Valkyrie SP DPS Kayak Susana kemarin Kalau Susana kemarin itu lebih sangat opsional ya Karena dia pure DPS Tapi, kalau Valkyrie SP Support itu Sangat-sangat direkomendasikan untuk gaca Kemudian, guaranteed atau jaminan atau PT Dari tiap equipmentnya Prometheus nanti cuma 30 Seperti halnya banner Valkyrie SP pada umumnya Nah, yang menjadi unik Karena ini adalah spending event Mini spending Di banner equipmentnya Prometheus Terus nanti akan ada 10 pool gratis ya 10 pool pertama itu gratis Nah, kemudian di setiap 10 pool Teman-teman itu akan ada cashback 5 tiket Jadi, gaca 10 kali Cashback 5 tiket Nah, tentunya ini Akan menyebabkan gaca kalian itu easy Jadi, gampang untuk full set Tidak perlu modal yang terlalu banyak Ya, seampas-ampasnya 15 ribu kristal itu Sudah bisa full set Itu paling ampas ya Nah, dari cashback itu juga Nanti akan menambah Poin spending event kalian Yang tidak paham poin Apa itu spending event Langsung saja ke video Pemula ya Di playlist channel saya itu Sudah ada Apa itu spending event Nah, yang nomor 2 Ini kebangetan juga Kalau belum punya HOTR ya Karena ini must pull Must have ya Prasyaratnya itu Must pull Must have Ini rilis dari 6.3 Sekarang 6.5 Kalau belum punya Kebangetan ya Nah, target minimalnya adalah Full set Alasannya jelas Dia adalah Fire dan Lightning support Kalau di Ice Dia jadi DPS Jadi punya banyak role Nah, kalau teman-teman Nyusun tim Trio Ini dia juga adalah Core-nya Trio Dan ini Sebagai pengingat ya Untuk sepuh Facebook Yang skip HOTR Demi Hofi Emangnya Hofimu Mau disupport AE Saya sebagai mantan Sales AE Pun menangis ya Dulu saya sales AE Tapi kalau kalian skip HOTR Nggak Cahofi Tapi nggak ada HOTR itu ya Masa Ovi Mau disupport AE Oke, lanjut Poin ketiga Ini juga Kebangetan sekali Misal ini player sepuh ya Misal kalian player sepuh ya Ada HOO Tapi nggak full set Masya Allah Amit-amit Dia itu kemarin ada Kulkas stigma gratis Kemudian bannernya juga Banner cashback Kok bisa-bisanya ada Yang HOO-nya Atau origin-nya itu Nggak full set Aduh sepuh facebook Demi nggak Cahofi HOO-nya nggak full set Kok bisa Padahal murah banget Dia bannernya Origin itu Saya kemarin Nggak Cahin akun Teman-teman itu Bahkan ada yang 5.000 kristal itu Udah full set Ampas-ampasnya 12.000 Kristal itu Udah full set Kalian kok Malah nggak Cahofi 12.000 itu Belum tentu Valkyrie-nya pulang Kalau dari jaminan 100 Tapi kalau memang Player yang baru main Dari versi ini Di versi 6.5 ini Atau 6.4 Tapi telat Ya bannernya Udah hilang Ya Nggak apa-apa lah Sekarang mulai Dicicil trionya Nah kemudian Kalau kalian sudah ada HOTR full set Kemudian sudah ada HOO full set Nah terakhir itu Baru HOFI Ya Jadi urutannya itu Dari HOTR Bronya Kemudian Mayherzer Origin HOO Barulah terakhir Prioritas itu Ada di HOFI Ini menurut Meta ya Kalau kalian memang Waifunya Kiana I don't care Nggak usah nonton Video ini Tutup Unsubscribe pun Nggak apa-apa Channel saya Karena channel saya Ini berusaha Membimbing Teman-teman Biar akunnya Bisa Mengikuti Meta Kalau memang Waifu Ya unsubscribe Aja I don't care Nah target minimalnya Adalah Weapon Untuk Kiana Ini Jadi Kalau teman-teman Emang kristalnya Sudah mulai Ludes Minimal Untuk Kiana Ini Kalian dapatkan Weaponnya Alasan Gacanya Simple aja Lengkapin Trio Kalau sudah punya HOO Sudah punya HOTR Ya dilengkapin Kombo Trio Dengan HOFI Nah Alasan Yang paling Utama Adalah Cap Boss Trio Itu Banyak Banget Nggak Cuma Musuh-musuh Imaginary Musuh-musuh Non-imaginary Selagi Tidak Immun Atau Resist Elemen Itu Mereka Bisa Mendapatkan Skor Yang Cukup Tinggi Contoh Kemarin Ada Di Nihilus Tipe Counter Mereka Juga Bisa Dipakai Buat Nabrak Ada Di Homo Ada Di Boss-Boss Lainnya Bahkan Di Memorial Arena Yang Sudah Kemarin Saya Bikin Konten Jijo Memorial Arena Itu Pakai Trio Itu Skornya Juga Lumayan Jadi Istilahnya High Apa High Invest But High Benefit Jadi Ini Mang Trio Ini Parti Mahal Tapi Itu Sebanding Dengan Performanya Teman Teman Bisa Maka Untuk Lawan Banyak Boss Nah Sampailah Di Prioritas Terakhir Jika Kalian Yang Paling Atas Itu Sudah Punya Semua Barulah Berpikir Soal Hari Atau Mistel Syariak Dengan Syarat Punya HOS Terus Kalian Tadi Sudah Gaca Prometheus Jangan Sampai Ada Kasus Nanti Ganti Versi Harinya Ada Tapi Prometheus Nya Nggak Full Set Aduh Ya Target Minimalnya Adalah Weapon Meskipun Antara Weapon Ataupun Stigma Tidak Ada Yang Pengaruh Kepada Gameplay Tapi Paling Tidak Teman Dapetin Weapon Nah Alasan Gacanya Cukup Satu Kalian Butuh DPS Pisikal Terutama Yang Mecha Yang Mungkin Nggak Punya BKE Nggak Ngebuild Twilight Paladin Atau Violet Executor TP Nah Ini Direkomendasikan Ya Mecha Pisikal Nah Itu Adalah Saran Prioritas Atau Rekomendasi Dari Saya Sekali Lagi Kalian Ngikutin Saran Silahkan Tidak Ngikutin Silahkan Oke Cukup Sekian Dulu Video Yang Bisa Saya Buat Semoga Video Ini Bisa Membantu Mungkin Teman Teman Ada Yang Galau Mau Nggak Cak Apa Dan Siapa Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Selamat Fajar Pamit Undur Diri Bye Bye